Dinas Kesehatan Kota Surabaya menambah jumlah tenaga kesehatan untuk memaksimalkan suap massal bagi pengendara di pos penyekatan Suramadu sisi Surabaya. Saat ini sepanjang 500 orang tenaga kesehatan dikerakat setiap harinya. Terus bertambahnya warga dari Madura yang melintasi jembatan Surabadu menuju Kota Surabaya, membuat tenaga kesehatan kewalahan melakukan tes suap massal di pos penyekatan Suramadu sisi Surabaya. Dinas Kesehatan Kota Surabaya kemudian menambah jumlah tenaga kesehatan hingga mencapai 500 orang per hari. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita, saat melakukan suap massal di Suramadu, tenaga kesehatan dibagi dalam 5 shift jaga. Tenaga kesehatan ini berasal dari Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SDMK, 63 perwakilan puskesmas se-Surabaya, RSUD Surabaya, maksud saya RSUD Dr. Suwandi Surabaya, dan Rumah Sakit Bakti Dharma Husada atau BDH Surabaya.